Badan usaha milik desa yang diberi nama BUMDES HARUSMART ini menyediakan sejumlah bahan pokok pangan dan bahan kebutuhan bercocok tanam. Harga yang ditawarkan relatif sama dengan harga yang ada di pasaran. Warga tidak perlu khawatir perbandingan harga di BUMDESMART ini dengan harga kebutuhan di pasar tradisional maupun toko lain. BUMDES HARUSMART ini dibuka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga pukul 11 malam. Oh ya, kan di sini kan semuanya sudah lengkap. Seperti di pasar, semua barangnya, mau beli apa saja sudah bisa. Sembako, semuanya, seperti sabun, deterijen, semuanya sudah ada. Telur, beras, semuanya sudah ada. Jadi semua lengkap. BUMDESMART ini kedepannya akan digunakan untuk penyaluran bantuan pangan non-tunai yang mulai diperlakukan pada bulan Februari 2018. Berupa program rastra maupun program keluarga harapan. Ini adalah BUMDESMART pertama yang saya resmikan. Dari rencana kita, 121 BUMDESMART yang ada di Kabupaten Cabalong. Bupating menambahkan, BUMDESMART merupakan upaya dari peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sebagai pemberdayaan hasil produk lokal. Dalam waktu dekat, akan ada tiga BUMDESMART lagi yang akan dirismikan. Pernama Sari, Syarif Hidayat, TV Tabalong melaporkan.